Intro Penumpang yang membawa barang tidak wajar sebagai barang keperluan pribadi penumpang Misalnya dia membawa sepatu, tas yang memang dibeli dari luar negeri Akan dikenakan pajak, biaya masuk, dan pajak dalam rangka impor Tapi untuk penghitungannya, untuk pengenaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor ini Bukan dari nilai barang seluruhnya Dapat kami sampaikan disini, pajak dalam rangka itu komponennya adalah PPN Pajak pertambahan nilai, kemudian PPN-BM, kemudian PPH pasal dua-dua impor Dari mana mas? Singapura Singapura ya? Speret part mobil? Hah? Speret part mobil atau? Speret part Speret part Ada penumpang dari Singapura yang membawa spare part mesin Setelah dilewati melalui mesin X-ray, image ada berupa spare part mesin Dawa pin-pin gitu ya? Coba Sol itu Mr. Edwin Dolar Singapura? Ya Untuk saya apa mas? Bubut ya? Mas ini Bubut saya PT-nya? Ada? PT-nya? Komunikasor ya? Komunikasor Ada paspor ya mas? Paspor Sudah berapa kali bawa? Seperti ini mas? Ini baru pertama ini, soalnya saya beli ruangan Setelah kami sampaikan untuk ke PDTT dan kami periksa kembali Atas mesin itu harus dikenakan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor Karena bukan barang pribadi penumpang Barang pribadi penumpang Buat untuk individual Barang pribadiload Barang pribadi penumpang Might di 색깔이 Barang pribadi penumpang Glabadi penumpang Diưngasi Barang pribadi penumpang Jogak pribadi penumpang Yang pribadi penumpang erwati varalute penumpang Barang pribadi penumpang 溏ati Ini Milks Itu hitungannya berapa? Hitungannya nanti saya lakukan, nanti Pak, biar-biarnya dia punya 5%, kita akan menurunkan di sini. Kalau ada NPWP? Ada. Apabila penumpang memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak, maka WPH-nya sebesar 79%. Tapi apabila tidak mempunyai NPWP, maka dikenakan 15%. Karena dia selalu membawa kartu NPWP-nya, sehingga dapat menunjukkan ke kami bahwa dia memiliki NPWP, sehingga terjadi pengurangan PPH pasal dua-duanya adalah sebesar 7,5%. Nomor penerbangan GA 07. Aduh, Pak! Teringat riling, Kak! Kenapa, Pak? Iya, sama suami saya. Sebelumnya pernah bawa ini, dari luar negeri gitu. Jadi, ada pembatasan saya masuk keluarga ya. Itu seribu USD. Barang itu kalau dibeli dari luar negeri, terus di luar negeri Indonesia, sisi lebihnya nanti, kenapa aja? Nah, teks. Nanti biar lebih jelasin, udah lama aja. Udah lama aja, Bu, ya. Ada satu keluarga dari Singapura, dia membawa barang-barang, ternyata ada tas yang bermerek, yang harganya lumayan besar nilainya. Kami antar untuk ke PDTT, untuk penetapan biar masuk dan pajak dalam rangka informasi. Dari sekitar 3.50. Ternyata ada 20.50. Di mana, Pak? Tempat berada, Pak. Tidak bisa berada, Pak. Tidak bisa berada. Tidak bisa berada. Boleh, Pak? Boleh, Pak? Jadi atas barang tersebut, untuk penetapan biaya masuk dan pajak dalam rangka impornya, dipotong dahulu seribu USD, kemudian sisanya itu dihitung biaya masuk dalam rangka impor. USD menjadi 699, kita konversi ke rupiah, jadi 9 juta, rupiah masuknya 14%, PPN-nya 10%, PPN-nya 20%, PPN-nya 20%, PPN-nya 20%, PPN-nya 20%, PPN-nya 20%. PPN-nya 20%, ya kalau Pak punya NPWP, atau Ibu, atau BNP-nya, ini bisa berikan 10%. Boberli, ini cuma 10 juta. Masih bisa ini. Penumpang tersebut masih meminta kepada petugas untuk meminta keringanan atas pembayaran pajaknya, biaya masuk dan pajak dalam rangka impornya. Tapi kami sampaikan dan kami jelaskan bahwa pembayaran biaya masuk dan pajak dalam rangka impor akan masuk ke kas negara dan menjadi pemasukan revenue untuk negara, untuk pembangunan negara kita. Kami sampaikan kembali kepada penumpang, diharapkan kewajiban NPWP sudah dipahami dan disadari. Dan apabila akan berpergian ke luar negeri, diharapkan NPWP, mungkin fotokopi kartu NPWP-nya dapat disimpan di dompet. Jadi sebenarnya besarnya pajak, total pajak yang dibebankan kepada penumpang, kembali kepada penumpang itu sendiri. Apakah yang bersangkutan menyadari bahwa pentingnya NPWP atau tidak. Terima kasih telah menonton!